Tim Satuan Tugas Kopi-19 Provinsi Jambi lagi-lagi merilis pemetaan resiko penyebaran Kopi-19 di Kabupaten Kota di Jambi. Periode data 19 sampai 25 Oktober 2020. Dari rilisan disampaikan, terdapat 9 kabupaten dan sekok kota yang masuk zona oran. Wilayah zona oran tersebut diantara Rue, Kota Jambi, Moro Jambi, Batanghari, Tanjap Tim, Tanjap Bar, Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin, dan Kerinci. Sementara untuk Kota Sungai Penuh masih dalam zona kuning Kopi-19. Dalam rilis tersebut juga disampaikan, Tim Satuan Tugas Kopi-19 tidak terus melakukan tracking kontak di tengah masyarakat untuk memutuskan mata rantai penyebaran Kopi-19. Selain itu, tim meminta masyarakat untuk menjalani protokol kesehatan macam tetap menggunakan masker, selalu masuk tangan, dan ngindari kerumunan.